Halo everyone ini adalah mesi lubang anjing brother ya kendalainya macet saya nggak tahu kenapa ya ternyata saya cek di bagian bawahnya sini ya sini itu ada kayak benang ini benangnya tuh nyeket di rotarinya ya tuh lihat kalian bisa lihat di bawah sini di tengah-tengahnya sini ya ini harus dibongkar bisa diakalin ya pakai tarik-tarik kayak gini pakai dipancing ataupun bisa cuman di video kali ini saya akan berikan tutorial secara bongkarnya aja ya ke sekarang kita mulai dari sini nih kita pakai ganjil ini ya kayu atau ini gelugu ya gelugu dari pohon kelapa kita potong Oke sekarang kita kendorin bagian sininya guys bagian-bagiannya kita lepas tarik ini kalau kayak giniin ya sipan belnya kayak gini terus kita ininya masuk sini ya jadi ini buat nahan karena ini beraturan nggak beda sama juki ya juga kalau juki itu ada kayak setang buat penyangga ketika di tungkingin kalau beraturan emang nggak ada ya nah posisinya seperti ini ya jadi dia tuh nyangga ke balok ini biar nggak biar nggak kena yang lain oke sekarang kita lihat posisi rotarinya seperti apa ya posisi rotarinya seperti ini nah kalian bisa lihat ininya jadi ada benangnya terus kita mau bongkar kita kendorin dulu bagian ada sininya ini ada skrup dua ya kita nggak mau bongkar rotarinya semuanya Kak kunci L soalnya nanti juga ada pengaturannya ya kita cuman buka canggangannya doang kayaknya tutorial seperti ini banyak banget di video-video youtuber yang lainnya kita akan juga bahas seperti ini sama kita gunain kunci ini nih ini maaf bukan kunci ini adalah obeng main kalian bisa dapat ya ini harganya murah Rp5.000 atau Rp10.000 ya cuman bagian sininya biasanya kalau di toko ketika kita beli dia itu kurang kecil seperti ini ya ini kita gerenda disesuaikan sama skrup si rotari ini yang kecil ini ada kayak skrup 3 ya 123 ini nggak kelihatan diri dari kita ngendarin dari belakang ya dari belakang atau dibuter-buter rodanya bisa tuh di bagian belakang sini diputer-buter yang penting kita udah ngelepasin ininya udah ngelepasin tahanan tahanan rotarinya jadi biar bisa muter-buter roda belakang kalau misalkan ininya belum dicopot nanti roda belakangnya juga susah untuk dibuter-buterkan macet ya kalau ini udah udah dikendorin ya tarik tuasnya ke ke belakang set kalau enggak kalau masih susah ininya ditarik ya tarik ke dorong ke belakang handle sepatunya ini sedikit aja nyampe bunyi ceklek ininya si kampas jauh dari roda ini bisa diputer-buter ya kalau tadi kan belum nah ini ada kayak dari belakang ya nah ini dari belakang bisa puter-buter aja rodanya ya rodanya puter terus sambil di puter ya kemudian kita kendorin pakai obeng min susah ya posisinya nah seperti ini kendorin satunya lagi ya jadi kalau kita ngendorin sekrup yang belakang sini nih jadi kita nggak ngerubah setelan rotary nya karena juga lumayan susah ya Nah kalau udah kita lepasin ininya ya boleh dikendorin lagi nyampe copot skrupnya ya ini kecil banget hati-hati juga pas pelepasannya soalnya ini skrupnya lumayan susah ya dicari di toko seperti ini tarik jatuh ya tadi ya benangnya benangnya jatuh ini ya yang bikin macet si mesin itu bikin macet kita pasang kembali kayak semula ya ininya pasang cangkangannya ya pasang seperti ini terus kininya masukin pas ketika mencopot juga ketika kalian bisa lihat ya diperhatiin ketika nyopot tuh posisinya seperti apa pas masang juga harus kalau bisa dipotoh ya jadi biar nggak keder ketika pemasangan kembali skrupnya kita masukin lagi dari belakang ada tiga ya kita masukin lagi ini yang di bawah ya spotnya lumayan susah ini kameranya nggak ada kameramen seperti ini ya terima kasih terima kasih kalau sudah dikencengin lagi ya semuanya yang ketiga-tiga itu dikencengin Oke sudah selesai kita pasang ini ya tahanan rotarinya masukin ke sini ya masukin ke sini terus ininya masukin juga skrua skrupnya ada dua kira-kira aja ini jangan sampai nenggor ya si bodi rotari sama tahanan jarum maaf tahanan rotarinya rotari sama tahanan rotari kencengin lagi Oke sudah selesai sudah bisa dipakai lagi ya ini tadi tutorial cara mengatasi lubang mancing macet jangan lupa untuk dikasih minyak ya bagi rotarinya ini sekarang kita balikin lagi ini ya sini kita kencengin nah itu udah mau jalan ya mesinnya udah mau jalan nah ini udah jalan ya udah bener oke videonya cukup sekian ya kalau kalian masih bingung kalian bisa tulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati